Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka lomba orasi unjuk rasa di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia yang jatuh pada hari ini dalam kesempatan itu Sigit mengungkapkan bahwa diselenggarakannya lomba yang memperebutkan Piala Kapolri 2021 itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai dalam sistem demokrasi di Indonesia salah satunya adalah memberikan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya Mantan Kapolda Banten ini menekankan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diberikan perlindungan secara universal serta diatur dalam Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Menurut Sigit, penurunan indeks persepsi terhadap HAM itu salah satu faktor penyebabnya adalah adanya masalah sumbatan komunikasi yang dimana masyarakat pada dasarnya hanya ingin menyampaikan aspirasinya Namun di sisi lain, pihak berwenang hendak menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lomba orasi unjuk rasa ini sekaligus momentum untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat maupun aparat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat Lomba orasi unjuk rasa ini sangat disambut baik oleh masyarakat Hal itu terbukti dalam antusias peserta yang awalnya berjumlah 2041 kemudian dalam tahap proses seleksi menjadi 243 tim dan dipilih kembali dengan 6 tim terbaik Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan dua, tiga, satu, dua, bila Terima kasih telah menonton